Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua yang para pencipta jam Kali ini saya memiliki jam tua yang asli sampai pokoknya asli Saya mau bahas jam ini, dia itu selalu terlambat Walaupun sudah bandulnya ini sudah sering diputar Sampai bukan terlambat tapi di kecepatan Ini bandulnya sudah beberapa kali diputar sampai lepas Dan ternyata dia itu kawatnya itu besinya itu sudah patah Jadi cara penanganannya bakalan saya simak disini Jadi bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Di like, di komen dan jangan lupa juga untuk di share Nah ini adalah tampilan jamnya Jam ini semuanya masih original semua Made in German Ini Junghans juga Tipenya RA Ini jamnya mungkin berumurnya sudah 100 tahun mungkin ya Dan jam ini jika diperbaiki Susah memang Untuk mesin, perbaikan mesinnya Itu susah Dan ini Masalahnya ada disini Jadi jam ini masih kecepatan Sekitar 1 jam Satu harinya Bisa lebih, 1 jam lebih Masalahnya ada pada baut ini Ini kalau saya turunkan lagi Kalau kecepatan itu kita harus turunkan lagi ya Jadi si bunderan ini Si bunderan ini harus kita turun ke bawah Biar dia normal Jalannya akurat Seperti jam pada HP Atau apa Tepat lah Nah ini kalau kita puter lagi Kalau telatnya 1 jam lebih Itu puternya harus banyak Ini masih kecepatan 1 jam ini Ini kalau kita puter tuh Nah seperti itu Jatuh dia Jadinya ambruk dia Seperti itu Seharusnya Ini masih ada daging di bawah sini Seharusnya masih ada daging Namun ini dagingnya Kita tidak tahu Ini patah Ini jelas Bekas patahan Tuh Ini bekas patahan Jadi cara menanganinya Kita tidak tambah daging disini Tapi di bagian atasnya Dan bukan disininya Bukan di Bukan di pendulumnya Tapi Bagian sininya nanti Oke disimak aja videonya Jangan lupa di subscribe guys Ini bentuk mesinnya Seperti ini Ini bentuk mesin jam RA ya Tuh Masih jam Junghans juga ini Masih jam Junghans juga Ini dia bentuk mesinnya Seperti ini Ini mesinnya sudah kita lepas ya Jadi yang saya maksud itu adalah Caranya Itu kita Bisa saya tiang slingernya ini Ini saya sebut yang slinger sih Ini tiang ini Saya panjangin lagi Mungkin sudah panjang loh Ini saya panjangin lagi mungkin Saya tambahin habis ini mungkin ya Biar dia si ininya ini turun Jadi Kalau ini tidak bisa disambung Dan patahannya tidak ketemu nih Jadi satu-satunya ya Saya coba Sini dulu Ini saya ganti dulu Saya panjangin lagi Sampai sini Karena ini kurang panjang ya Pendek Jadi ini saya panjangin lagi Biar nanti Lebih aman Biasanya saya berhasil Dengan cara ini Jadi Mari kita kerjakan dulu Nah ini hasil yang sudah saya Sudah saya sambung ya Nah ini Jadi dia Tiang slingernya ini Dia lebih panjang Jadi lebih panjang Yang penting fungsional Jika mau diganti ini Kalian harus Mungkin harus sama ya Tebelnya Ini saya gantinya agak lebih tebel nih Nah ini gantinya harusnya Yang sama tipisnya dengan si tiang ini Ini saya gantinya lebih tebel Tapi ini mau saya tes dulu Biasanya sih normal ya Mudah-mudahan normal Nanti ini Ini sudah saya pasang Lalu saya setting kesimbangannya Sudah Saya setting kesimbangannya Dengan disini Ini disini Untukkan baut Ini baut dikendorin Lalu dinaik turunin Ini untuk mengatur Lebarnya goyangannya Goyangan pada Pendulunya Ini sudah Lalu Ini kita belum setting Saya belum tahu ya Nanti Yang penting kita pasang dulu Seperti ini Kita pasang Ini yang tadi patah tuh Ini Saya pasang Seperti semula Begini Lalu nanti saya Saya pasang di boxnya Jamnya Setelah lalu kita pasang Untuk mengatur cepat atau lambatnya Kita lihat di esokan hari Besok Mungkin besok Besok di jam yang sama Misal sekarang jam Sekarang jam 1 Nah besok jam 1 Saya Saya akan Lihat dan terlambatnya Berapa menit Lalu saya putar Disini Baik Kita pasang dulu ya Oke Jam sudah terpasang Semuanya Tinggal kita Akurkan Jarumnya Sekarang jam Setengah 2 Mari kita Atur Ya Sudah normal ya Bunyinya juga normal Jalan Jalan detiknya juga bagus nih Pendulungnya Goyangnya juga bagus Lebar Bunyinya juga besar ya Ini kita atur Kita Samakan Waktunya dengan jam Sekarang Jam HP Sekarang Setengah 2 Setelah itu Kita lihat Keesokan harinya Di jam setengah 2 Jam yang sama Baru Kelihatan Dia terlambat Atau kecepatan Menitnya Setelah Setelah itu Jika kecepatan Kita bisa Putar ini Ke kiri Baut ini Kita putar ke kiri Biar si bunderan ini Turun lagi ke bawah Tapi Apabila Terlambat Jamnya Kita Putar ke atas Biar si bunderan ini Naik ke atas Seperti itu Hanya itu aja Pengaturan cepat Atau lambatnya Mari kita Lihat Besok Nah Sekarang Saya ceknya Sudah Lewat Sekarang Udah jam 3.45 Sedangkan Ini Jam setengah Jam setengah 4 aja Belum Berarti Tandanya Ini telat Ini bisa telat Sekitar 23 menit Jadi Kalau misalkan Telat Ini kita putar Ke kanan Biasanya Saya putar Sebanyak 23 kali Sesuai dengan Terlambatnya Terlambat 23 menit Jadi saya putar 23 kali Ini Kita putar Saya naikin ke atas Setelah diputer 23 kali Baru kita akurkan Jarum panjangnya Setelah kita akurkan Baru kita tunggu Di esokan harinya Apakah masih terlambat Atau Malah Jadi kecepatan Apabila masih terlambat Kita Tutur lagi Cara pengaturan jamnya Seperti itu Sampai Benar-benar Normal Hanya itu saja Pembahasan saya Kali ini Terima kasih Buat kalian Yang sudah Menonton Jangan lupa Untuk Di subscribe Di share Biar Yang punya Jam-jam tua Seperti ini Penanganannya Seperti apa Jadi tahu Dengan menonton Video-video saya Bagi kalian Yang memiliki Jam seperti ini Khusususnya Di wilayah Jaburtabek Mau diservis Atau direparasi Dengan saya Ada kerusakan Bisa hubungi saya Nanti saya Terterakan nomornya Oke Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax